Coba bayangin, jika nggak ada jurnalisme yang bekerja untuk mendibang ini, tidak ada jurnalisme meluruskan fakta, waduh. Semuanya yang kita lihat, kiri hoax, kanan, semuanya hoax. Makin ngaco aja. Ada jelas ya, ada di Facebook, dia membuat konten hoax yang ternyata memang tidak benar. Itu sebenarnya bisa ditetipkan nggak sih sama Kominfo? Ya, seharusnya ini kan sudah termasuk peredaran informasi palsu. Dan dia bukan konten jurnalistik juga kan? Iya, konten jurnalistik juga. Nah, seharusnya apakah prosedur apa yang harus dilakukan, sebenarnya kan ini bisa dilacak sebenarnya. Alamatnya atau secara digital bisa dilacak. Cuman mau atau tidak untuk menindaklanjuti. Apakah ada orang besar di sana, dibalik sana saya nggak tahu. Sehingga itu dibiarin, sengaja menimbulkan chaos. Bisa jadi, kita nggak tahu. Karena kalau melihat jumlah media mainstream dan media yang benar-benar serius ingin membuat berita yang benar buat publik, dibandingkan dengan media sosial yang jumlahnya sebegitu banyak, plus media-media lain yang mengaku pers itu tapi diniatkan bukan untuk mengedukasi publik, itu nggak sebanding. Nggak sebanding. Jadi perlu ada penegakan yang clear juga dari pemerintah. Karena kalau cuma mengandalkan kita agak berat ya. Cuman memang kan tidak hanya pemerintah sih, publik harus kita berikan literasi juga sih. Di hulu kita perbaiki, publik harus diingatkan untuk memiliki daya analisis terhadap informasi yang lebih baik lah. Ya, intinya untuk membaca, menganalisa informasi. Itu sebenarnya peran-peran ini di pemerintahan kan punya struktur pemerintahan sampai ke ERT gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan bahwasannya tidak semua informasi yang beredar di luar, terutama di luar jurnalisme, produk jurnalisme itu benar. Nah, jurnalisme sebenarnya ini justru mempertegas posisi seorang jurnalis dan produk jurnalisme. Karena dia, coba bayangin, jika nggak ada jurnalisme yang bekerja untuk mendibang ini, tidak ada jurnalisme meluruskan fakta, waduh. Semuanya yang kita lihat, kiri hoax, kanan, semuanya hoax. Makin ngaco aja dengan kita ini semua. Nah, buat saya, kita ini kan jelang pemilu 2024. 14 Februari kita akan ada pemilihan, di bulan Januari kita akan ada kampanye. Dan biasanya kalau ada kampanye, dan kampanye itu ada di darat, laut, dan udara ya. Jadi, di TV, di radio, di media online, termasuk di media sosial pun sudah dibolehkan. Ya kan? Nah, buat masyarakat, kita ingin memilih pemimpin di 2024, supaya kita milih orang yang terbaik dari yang terbaik ini. Minimal masyarakat, kalaupun dia memilih, itu dengan kesadaran karena informasi yang benar. Bukan dia memilih karena informasi yang sesat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari publik, memang kita harus mengidentifikasi macam-macam hoax dulu ya. Tadi yang konten satir, menyesatkan, ada lagi asli tapi palsu gitu ya. Aspal ya? Aspal. Aspal, ingat nggak ketika ada stempel, apa namanya, seolah-olah ini adalah dalam kertas itu ada kop surat ya? Iya, iya, iya. Nah, itu kan bisa dipalsukan. Itu ada yang seperti itu, tapi palsu ternyata itu juga terjadi. Oke, itu agak mengerikan tuh ya? Iya. Mengerikan tuh? Tiba-tiba, bisa jadi kan, tiba-tiba ada surat, seolah-olah itu surat dari presiden atau siapapun, kepala negara. Tiba-tiba, surat pemecatan dari ketua DPP, padahal itu dipalsukan ya? Ya, bikin photoshop, kelar kan? Iya, iya, iya. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ada konten yang nggak nyambung, misalkan gambarnya apa, narasinya apa. Oke. Itu harus, kita harus jeli, publik harus jeli melihatnya. Dan kita sebagai publik ingin melihat sebuah informasi, jika itu kira-kira informasi besar, bentuknya informasi di WA Instagram atau di Facebook, sebaiknya browsing ke media yang memiliki kredibilitas yang lebih baik. Oke. Buka media mainstream, pasti jika itu informasi besar, misalkan, katakanlah ada pemecatan sebuah tokoh publik oleh partai tertentu. Udah pasti di media mainstream ada ya? Media mainstream ada. Kalau nggak ada, berarti udah pasti hoax. Udah pasti hoax. Nah, itu harus kita ketahui. Kemudian konteksnya salah, gitu ya. Ini seringkali banyak selegram, orang-orang yang aktif di media sosial, dia nggak tahu konteks, gitu ya. Beda kita jurnalis yang ada di lapangan, paham konteks. Dia mengomentari sebuah informasi, dan itu tidak kontekstual dengan video atau foto yang diambil. Ini juga berbahaya. Jadi, semua publik siapapun hati-hati jika kemudian mengikuti postingan, bukan jurnalis terutama ya, yang tidak, atau media-media pers, itu postingannya belum tentu benar. Karena belum tentu konteks dengan lokasi kejadian. Ini berarti termasuk buat YouTuber, seleb drum, seleb TikTok, itu mesti berhati-hati ya? Iya. Kalau tidak begitu paham konteks, mendingan jualan aja. Iya, jualan aja. Karena kalau udah bawa-bawa berita yang terkita konteksnya nggak tepat, Anda bukan cuma menyesatkan isu, tapi juga menyesatkan follower Anda juga. Dan itu jadi tanggupnya. Publik dirugikan. Iya, kalau kita belajar dengan keyakinan, itu dosanya banyak banget, boangin banyak orang, jadi nggak enak banget. Iya, benar-benar. Dan kemudian konten manipulatif, yang tadi yang kita bahas. Yang kalau konteksnya salah ini, itu biasanya nggak sengaja tadi. Kadang, Instagram itu, YouTuber itu komentarnya iseng aja. Iseng, ya. Nah, itu hati-hati, karena bisa menjerumuskan orang lain. Nah, ini kira-kira untuk publik harus dipahami. Oke. Ya, nggak terasa nih kita ngobrol udah cukup banyak. Kita akan nanti di edisi berikutnya, kita akan tampilkan lagi video maupun berita yang viral, tapi juga hoax yang impact-nya luar biasa buat publik. Bukan cuma urusan politik, tapi juga urusan masalah sosial, dan juga urusan masalah kesehatan. Ini masalah kesehatan juga jadi luar biasa, ya. Ada orang yang masak air pakai apa, gitu, karena ada berita bahwa kalau masak air ini bisa menyembuhkan COVID, kalau zaman COVID kemarin. Dan itu memang ternyata luar biasa, impact-nya. Oke. Baik, teman-teman, demikian program viral tapi hoax edisi kali ini bersama narasumber saya, Asnil Bambani Amri, trainer cek fakta dari Aji, Jakarta. Jangan lupa selalu melihat konteks dalam suatu berita. Kalau Anda tidak yakin, cek di media mainstream, atau Anda bertanya dengan orang yang lebih tahu. Sampai jumpa di hoax viral tapi hoax berikutnya. Mas Asnil, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas Gaib. Terima kasih telah diajak mencerdaskan publik. Amin. Ilmunya luar biasa. Kita nanti akan tampil lagi dengan hoax yang lebih gak kira-kira lagi, ya. Yang mesti kita sampaikan ke publik. Sampai ketemu minggu depan di Viral Tapi Hoax. Cek fakta, baru bicara. Terima kasih telah menonton.